Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi atau mungkin juga selamat siang ya untuk beberapa kelas Hai selamat bertemu di semester lima khusus untuk mata kuliah kooperasi syariah Hai nah pada mata kuliah ini Hai adek-adek Hai diperbolehkan mengikuti Hai mata kuliah kooperasi syariah ini manakala prasarat yang menjadi Hai prasarat dari Hai diperbolehkannya mengikuti mata kuliah kooperasi syariah ini adalah salah satunya adek-adek mahasiswa harus sudah menyelesaikan atau sudah lulus yang pertama ekonomi kooperasi dan manajemen kooperasi nah ini menjadi dasar prasarat yang kedua Hai adek-adek mahasiswa Hai kelas A B C sampai H harus sudah lulus minimal cek mata kuliah ekonomi syariah nah udah mudahan semua yang mengikuti hari ini Hai mata kuliah yang menjadi prasaratnya sudah pada lulus semua ya ya Alhamdulillah kalau begitu kemudian pada mata kuliah kooperasi syariah ini ya sebelum nanti kita belajar lebih jauh di pertemuan pertama ini masa introduction ya sehintasin Hai atau perkenalan Hai jadi di kooperasi syariah ini juga Hai nanti penguasaan prasaratnya tidak hanya dua mata kuliah tadi sebetulnya banyak ya ini integritas dari beberapa mata kuliah memang yang wajibnya dua yang tadi ya di ekonomi kooperasi manajemen kooperasi dan ekonomi syariah perpaduan dua mata kuliah inilah yang menjadi prasarat di koperasi syariah kemudian juga integritas dengan mata kuliah yang lain tentu saja banyak seperti dengan pengantar bisnis manajemen pemasaran manajemen keuangan juga karena dalam kooperasi syariah juga mengelola manajemen keuangan manajemen SDM kemudian manajemen operasional kemudian manajemen strategi ini juga menjadi integritas saling berkorelasi ya kemudian juga di bawahnya ini ada pengantar bisnis dan pengantar manajemen banyak sekali cuma yang menjadi prasarat wajibnya adalah dua mata kuliah yang tadi aku adek-adek mahasiswa dan mahasiswi khusus di semester lima yang mengambil mengontrak mata kuliah kooperasi syariah ini Hai nah sebelum Bapak menjelaskan introduction dari atau perkenalan dari mata kuliah kooperasi syariah ini perlu dijelaskan juga bahwa Hai hasil kesepakatan baik dari menteri pendidikan dan kebudayaan Pak Nadima Karim kemudian juga kepala LLDT wilayah empat ya bahwa perkuliahan di semester ganjil 2020 2021 ini masih dengan menggunakan model daring ya atau online kenapa karena memang pandemi COVID-19 ini belum juga meredak ya apalagi di beberapa daerah seperti Jakarta dan beberapa kota di betabek ini malah melakukan kembali PPSBB ya mudah-mudahan untuk sedang tidak jadi apa boleh buat adek-adek mahasiswa yang Bapak banggakan untuk semester gasal 2020 2021 ini kita masih menggunakan model dari ini ya kemudian nanti ada yang banyak bertanya di grup juga apakah nanti perkuliahannya menggunakan model dan metode apa nah khusus untuk kooperasi syariah kita akan variatif ya jadi dikombinasikan antara aplikasi zoom jadi sekali-sekali selama 14 pertemuan pertemuan ini ada 16 sebetulnya ya cuma yang ke-8 dan ke-16 itu UTS dan UAS ya jadi pertemuan atap mukanya sebenarnya ada 14 pertemuan nah dari 14 pertemuan ini khusus untuk kooperasi di syariah ini kita akan mencoba memvariatifkan karena tiap minggu menggunakan jum terus juga ini juga tidak belum tentu efektif bahkan mungkin ya banyak sekali kasus atau kekurangan entah itu sinyal kuota kemudian HP nya panas ya karena terlalu lama menggunakan jum jum memang pasti digunakan paling tidak selama 14 pertemuan itu ada tiga kali menggunakan jum mungkin di posisi pertemuan ketiga misalkan atau ke-9 sama ke-14 itu nanti bapak konfirmasi kembali saat menggunakan jum kemudian alamat jum khusus untuk di minggu-minggu pertemuan yang akan menggunakan jum nah biasanya sehari atau satu jam sebelum pelaksanaan perkuliahan menggunakan jum nanti akan di-share ID meetingnya ya di grup makanya apa selalu menghimbau meminta untuk dibuatkan grup bukan grup kelas tetapi grup mata kuliah kooperasi syariah untuk memudahkan komunikasinya ya karena kita dilarang berkerumun banyak physical distancing jadi media komunikasi yang kita gunakan adalah sosial media atau daring ya bisa WA Instagram kemudian telegram dan email ataupun lain sebagainya begitu adek-adek ya selamat menikmati